Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani jumpa lagi dengan kami Joe Farmer Petani Nekat Salam sehat bahagia Sejahtera untuk kita semua Sahabat Tani Pada video kali ini Kita akan menunjukkan bagaimana cara Menanam terong dengan baik dan benar Sehingga kita bisa panen maksimal Sesuai dengan harapan kita Saksikan video berikut ini Dan jangan lupa dukungannya Dengan cara like, subscribe, juga bunyikan lonceng Ikuti video berikut Sahabat Tani Sahabat Tani Untuk menanam terong Kita persiapkan dulu bibitnya Sahabat Tani Ini adalah bibit-bibit yang sudah kita semai Dan saat ini Siap untuk kita tanam Seperti ini Sahabat Tani Seperti kita saksikan ini Ini adalah bibit yang siap Untuk kita tanam Nah setelah bibit sudah kita siapkan Sekarang kita Menyiapkan pupuk yang akan kita gunakan Sahabat Tani ya Pupuk yang kita gunakan adalah Petroganik Dan kita campur dengan Ponska plus Dengan perbandingan 3 dibanding 1 Jadi 3 kilo Petroganik atau pupuk organik Kemudian kita Campur dengan Ponska 1 kilo Seperti ini Kemudian Kemudian Jangan lupa kita siapkan Dulumit Sahabat Tani Dulumit ini berfungsi untuk menjaga keasaman tanah Jadi Derajat keasaman disini Kita Jaga diantara 6 sampai 7 Kemudian aplikasinya Jadi kurang lebih Satu genggam dulumit Dan satu genggam petroganik Kita campur Seperti ini Setelah itu Baru nanti Kita Tanam Bibitnya Ini adalah Lahan kita Yang kita persiapkan Sahabat Tani Ini tanpa olah lahan Ini jadi Lahan bekas Tanaman Kacang Sahabat Tani Ini yang kita gunakan Untuk menanam Terong Cukup kita Gunduk-gunduk Dan Pemukukannya lokal Sahabat Tani Ini satu genggam Petroganik Yang kita campur Dengan Ponska plus Kemudian Satu genggam Gelumit Untuk menjaga Keasaman Seperti ini Dan kita campur Setelah ini siap Kita tanami nanti Dengan Cara yang sederhana Mudah Ini yang sudah kita Siapkan Ini kita Persiapkan dulu Bibitnya Bibit-bibit yang sudah Siap ditanam Kita persiapkan Cara menanamnya Cukup gampang Yaitu kita Ambil Polybagnya Kemudian Kita lubangi Dan kita tanam Mudah sekali Mudah sekali Kita timbun Mudah sekali Seperti ini Kita lubangi Kemudian bibit Kita hilangkan Polybagnya Atau kita ambil Polybagnya Kemudian kita tanam Mudah sekali Kita tekan sedikit Kemudian kita Timbun Ini Terima kasih Terima kasih Nah ini sahabatani ini adalah terong kita yang sudah berumur kurang lebih 3 minggu sahabatani setelah kita tanam Pada saat umur 3 minggu ini sahabatani ini perlu kita siangi dan juga kita tambahkan pupuk sahabat Jadi pupuk yang kita gunakan bisa NPK 1616 bisa Ponska plus dan juga bisa kita menggunakan gohi ya Itu tergantung kita saja kita mau menggunakan yang organik atau yang non organik Kalau kita pengen terong kita organik ya kita pupuk dengan menggunakan gohi atau kotoran hewan Yang tentunya sudah di fermentasi sahabatani atau kita menggunakan pupuk organik ya Ya pupuk organik yang lain Kalau kami biasanya kita menggunakan NPK 1616 sahabatani akan perkembangannya lebih cepat ya Seperti ini Nah ini sahabatani Ini setelah kita pupuk ini sudah mengalami peningkatan dan pada saat umur kira-kira 2 bulan sahabatani ya Ini perlu kita pruning ya Kita pruning Ya ini adalah pruning dari Tunas-tunas 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 air ya Tunas airnya kita pruning Agar perkembangannya menjadi bagus Nah seperti ini Kita pruning Dan Dan daun yang terbawah itu Juga kita pruning 2 atau 3 daun Ini sebaiknya kita siangi sahabatani Ya Tapi kami tidak Lakukan penyiangan Ini Ini cukup kita pupuk saja ya sahabatani Nah setelah ini kita memasuki pada masa generatif Pada masa generatif sahabatani nanti kita perlu menggunakan Hungisida untuk Kita semprotkan yaitu kita menggunakan Amistartop Jika diperlukan Nah setelah itu Sahabatani setelah umur 2 bulan ya Setelah memasuki masa generatif Ini kita beri acir Ya agar tidak roboh Karena nanti tumbuhnya terong ini akan tinggi ya Lebih dan tinggi Sehingga perlu kita gunakan acir Ini nanti kita tali menggunakan rafiah Agar pohon dari terong ini Pada saat berbuah ini tidak roboh Nah ini sudah memasuki masa generatif Yaitu sudah keluar bunga-bunganya sahabatani Seperti ini Terong-terong ini kita tanam dengan sistem tumpang sari sahabatani ya Jadi sangat mudah sekali Kita menanam dengan tumpang sari ya Ini perkembangannya pada umur 2,5 bulan Sehingga pada saat umur 3 bulan ini sudah Mulai berbuah sahabatani ya Seperti ini Ini sudah keluar bunga-bunganya Menandakan Bahwa terong ini sudah mau berbuah Ini perkembangannya bagus sekali sahabatani Sahabatani Pada umur 3 bulan sampai 3,5 bulan ini sudah Mulai produksi Dan ini adalah panen perdana Atau buah perdana ya sahabatani Dan ini bisa kita panen Yang buahnya baru beberapa saja Jadi buahnya belum lebat Nanti kalau sudah Menginjak ke 4 bulan sampai 5 bulan ini Buahnya menjadi lebat-lebatnya Oke sahabatani mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe juga, bunyikan lonceng Sampai jumpa di lain kesempatan bersama kami Joe Farmer Betanine Salam sehat, bahagia, sejahtera untuk kita semua Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati